salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel buk midu teman-teman ini olahan sederhana tapi endes cocok untuk anak-anak ini kentang goreng dikecapin atau kentang kecap atau bisa juga disebut semur kentang nah simple banget mari kita ikuti cara memasaknya pertama ini adalah 1 kg kentang saya rendam dengan air sampai tenggelam ini gunanya agar nanti kentangnya tidak menghitam ya sebelum digoreng lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam nah kentangnya akan saya biarkan beberapa menit ya sambil kita siapkan bumbunya penambahan garam ini agar nanti kentangnya lebih sedikit kurih ini adalah bumbunya 9 siung bawang putih 1 ruas jari jahe dan 5 siung bawang merah yang sudah saya iris juga ada lada dan kaldu bubuk bawang putih dan jahe saya haluskan atau saya cop dengan kentang kemudian kemudian kentangnya saya tiriskan dan saya goreng nah ini kan biasanya langsung disemplung aja ini saya goreng kentangnya agar nanti menghasilkan ke lahan kentang kecap atau kentang dikecapin yang lebih legit nah selesai kita masukkan saya tutup supaya panasnya itu bisa membuat mateng sampai ke dalam teman-teman teman-teman ini kita masak dengan api sedang saja ya biar gak keberangas keberangas itu biar gak gosong di luar mentah di dalam ya biar matangnya merata sesekali dibuka dan dibalik selamat menikmati nah ini saya dua kali buka tutup ya setelah saya balik saya tutup saya balik dan saya tutup lagi sekali tutup kurang lebih lima menit dengan api sedang menjelang kecil ya teman-teman biar tidak gosong nah ini udah cantik banget warnanya kita angkat nah seperti ini sekarang mari kita siapkan proses masak selanjutnya sisakan 2 sendok makan minyak tambahkan 1 sendok makan margarin lalu goreng atau tumis bawang merah yang sudah kita iris tadi goreng sampai layu bawangnya baru kita masukkan bawang putih dan jahe yang kita cop atau kita cincang lalu tumis atau goreng bersama-sama sampai coklat kekuningan atau matang bareng ya kalau pernah bikin minyak bawang sampai kira-kira tekstur bawang putihnya seperti minyak bawang ini bawang putihnya agak banyak ini bawang putihnya agak banyak karena ini request anak-anak saya ya biar lebih sehat konon bawang putih itu memacu memicu kecerdasan otak loh teman-teman selain juga anti antidrakula nah ini saya tambahkan dengan 500 ml air karena saya ingin menghasilkan air yang rada banyak kuah yang rada banyak ya tadi saya tambahkan 5 sendok makan kecap manis lalu saya tambahkan dengan 2 ibu jari gula teman-teman kalau mau hasilnya nyemek-nyemek karena toh kentangnya sudah 90% matang minyaknya eh minyaknya airnya bisa dikurangi kalau airnya dikurangi bumbunya juga bisa dikurangi maksudnya tuh kecap manis kaldu bubuk dan lain-lainnya ya ini saya total menggunakan 500 ml air untuk 500 ml air saya tambahkan 5 sendok makan kecap 2 ibu jari gula merah dan ini saya tambahkan 2 sendok makan kecap asin aduk simpel ini aja bumbunya kecap manis kecap asin gula merah aduk-aduk lalu saya masukkan 1 sendok makan lada bubuk dan 1 sendok teh kaldu bubuk nah ini biar rasanya lebih nendang saya masukkan dengan 1 sendok makan saus teriyaki kalau nggak ada nggak usah pakai nggak apa-apa tetap enak tes rasa udah oke lalu saya masukkan diaduk-aduk-aduk biar bumbunya meresap kita tutup sebentar ya kurang lebih lima menit di api kecil ya untuk meresapkan bumbu nah ini sebelum saya angkat saya tambahkan dengan 1 buah wortel yang saya potong-potong besar kalau nggak ada wortel di skip juga nggak apa-apa tutup sebentar kurang lebih 3 menit agar wortelnya lebih empuk karena ini kita menggunakan potongan wortel yang besar nah dalam proses memasak lama-lama airnya surut ya nah setelah itu tes rasa sekali lagi dan udah enak banget kita angkat uh bawang putihnya banyak ya aromanya endis wah ini digaduk aja juga enak ya karena udah ada kentang wortel rasanya manis gurih taburi dengan daun bawang yang sudah kita iris-iris tipis jika suka atau bawang merah goreng juga oke nah sekarang kita cobain ya kentangnya nah ini dia jadi kentangnya tuh nggak hancur ya teman-teman endis tuh tekstur dalamnya seperti ini tuh celupin dulu dengan kuahnya kita santap bersama nasi anget atau dimakan gini aja udah enak banget demikian teman-teman secara buk-menidut mau masak ayam eko ayam kentang kecap hari ini semoga suka sampai ketemu lagi di resep-resep kuliner lainnya salam kuliner maknyus selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.